Pemirsa sebuah perusahaan kedapatan membuang limbah berbahaya ke aliran sungai Cisangkan di kawasan Nanjung, Kecamatan Lewigajah, Kota Cimahi. Mendapatinya Satgas Citarum, Sektor 21 memberikan sanksi kepada ratusan karyawan dan direktur perusahaan, berupa kewajiban membersihkan aliran sungai agar kembali seperti sediakala. Inilah rekaman video yang diambil petugas saat mendapati salah satu pabrik di kawasan Nanjung, Kecamatan Lewigajah, Kota Cimahi, membuang limbah ke aliran sungai Cisangkan, Kota Cimahi. Limbah yang dibuang ke sungai tersebut telah mengendap dan menjadi lumpur berwarna kecoklatan. Mendapati hal itu, Rabu siang, Satgas Citarum, Sektor 21 langsung menindak tegas perusahaan tersebut. Sebagai sanksi, seluruh karyawan berikut direktur perusahaan diwajibkan turun ke sungai untuk membersihkan aliran sungai Cisangkan yang telah berubah warna menjadi hitam pekat. Menurut Komandan Sektor 21 Citarum, Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat, limbah perusahaan yang dibuang ke aliran sungai Cisangkan telah menyalahi aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Limbah tersebut seharusnya dibuang ke tempat yang telah berizin kementerian. Kegiatan ini intinya adalah saya ingin memberikan sanksi sosial kepada pabrik yang membuang limbah. Satgas, Sektor 21, kemarin menemukan, mendapatkan pabrik ini membuang limbah berupa lumpur B3 langsung ke sungai. Sehingga hari ini saya komunikasikan dengan pemimpin perusahaannya untuk bisa membersihkan sungai di sekitarnya. Untuk sanksi sosial seperti ini baru pertama kali atau? Untuk pabrik baru kali ini. Iya, untuk pabrik baru kali ini. Berdasarkan data Satgas Citarum Sektor 21, 40 dari 270 pabrik di kota Cimahi telah ditutup akibat membuang limbah berbahaya secara sembarangan ke aliran sungai. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV